Kita sekarang masuk ke risk and money management, seperti biasa filosofinya dulu. Kalau kita perhatikan slide ini, kan ada ungkapan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kalau dikaitkan dengan agama, kepercayaan, itu tidak ada agama yang mengajarkan menjadi kaya lah engkau dengan cepat. Saya mempelajari beberapa agama dalam kaitannya dengan finansial, dan tidak menemukan ajaran agama menjadi kaya lah engkau dengan cepat, tidak ada. Yang jadi masalah kan banyak orang masuk forex gold, langsung ingin mendapatkan uang besar cepat muda, berarti apa? Menyalahi kepercayaan, gimana mau diberkahi sama Tuhan. Nah itu dulu filosofinya. Bukan tidak boleh jadi kaya, jangan salah kaprah. Boleh, tapi kan ada prosesnya. Jangan tiba-tiba masuk forex gold, langsung BMW. Pada saat kita misalkan membuka usaha sektoril, tidak begitu kok pikirannya. Nah, ini penting, supaya apa nanti, kalau kita memahami konsep ini, kita mengutamakan keselamatan. Kan safety first itu kan ada di bidang apapun. Dalam dunia finansial, safety first yang dimaksud adalah keamanan dana. Kemudian juga, jangan lupa soal misalkan kita bicara hukum investasi. Apa? Satu, misalkan nggak urut-urutan. High gain, high risk. Sudah jelas. Kalau misalkan Anda ingin reward yang tinggi, itu kemungkinan risk-nya juga jadi besar. Makanya disesuaikan dengan kapasitas kita pada saat memasuki sebuah bisnis. Kadang, ya, kadang nih kita lupa. Misalkan, Vira expert di soal bahasa Jerman. Masuk dunia trading. Orang suka lupa, expertnya di bahasa Jerman, bukan di trading. Tapi suka lupa, akhirnya merasa expert di trading. Lupa itu. Nah, itu high gain, high risk. Kemudian juga yang kedua, bahwa investasi itu seiring dengan waktu, harusnya semakin bertambah. Tetap saja sudah tidak benar. Apalagi rugi. Makanya, waktu kita berinvestasi dalam hal apapun, termasuk forex gold. Kita harus nomor satu, mengutamakan dulu. Bagaimana nih, supaya dana ini tidak jadi nol. Kenapa? Karena ada kemungkinan sebagai salah satu karakteristik dari forex gold online, dana kita jadi nol. Sebelumnya kita sudah belajar ya, bahwa potensi profit forex gold itu jauh lebih besar online, daripada forex gold fisik, daripada saham. Seluruh dunia mengakui potensi profit, high gain. Tapi di satu sisi high risk. Orang Chinese bilang, ya cincay. You mau untung gede, risiko gede. Jangan disalahkan bisnisnya. Uang dari awal sudah dikasih tahu. Forex gold online ini bisa mendapatkan gain yang besar, tapi risiko juga besar. Kalau di forex gold fisik, kita beli emas merem, enggak pakai mikir, bisa jadi nol. Emas fisik. Oh, enggak sih. Beli euro, enggak pakai analisa, bisa jadi nol. Fisik. Rupiah aja enggak. Nah sekarang kalau forex gold online, potensi profitnya besar. Tapi kalau kita enggak paham, bisa jadi nol. Nah itu poinnya, high gain, high risk. Makanya, kalau kita masuk forex gold, salah satunya memahami money management, yang terpenting adalah, pertama, bagaimana caranya supaya dana kita jangan jadi nol dulu. Baru, setelah pertahanannya oke, ibaratnya dalam olahraga nih. Jangan sibuk menyerang, cari profit. Tapi lupa, akhirnya kebobolan kalau kita main bola. Nah, harusnya kita siapkan dulu nih. Kita pastikan dan itu bisa, dana kita tidak jadi nol. Setelah itu kita bisa pastikan lewat tindakan-tindakan yang akan kita lakukan nanti, baru kita mencari profit. Kalau umpamanya di emas fisik, forex fisik, kita enggak perlu mikirin seperti itu. Kenapa? Karena enggak jadi nol. Oke? Nah, tetapi di forex gold online, harus dipikirkan, dan sekali lagi saya ulang karena penting, yang pertama adalah bagaimana supaya dana kita tidak nol dulu. Setelah itu kita proteksi baru. Kemudian nanti kita masuk mengenai konsep resiko. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi bukan karangan saya nih, pengertian mengenai resiko, dan ini penting. Bahwa yang namanya resiko itu adalah bahaya. Akibat konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung. Atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikendekin, dapat menimbulkan suatu perigian. Saya bukan mau nawarin polis asuransi. Enggak. Tapi kita ambil ini untuk kita bisa aman dalam melakukan trading forex gold. Sekarang gini. Pahami dulu bahwa segala sesuatunya tidak ada yang pasti. Berarti ada resiko. Kan seperti itu ya. Karena ketidakpastian ada resiko. Nah sekarang, apapun kita, kan pasti ada resikonya. Oke? Vira kuliah, resikonya apa? Capek. Belajar. Vira kerja, resikonya apa? Ya dimarahin bos. Vira jadi pedagang pengusaha, resikonya apa? Pusing mikirin omset. Bahwa segala sesuatu ada resikonya. Kan? Kita nikah. Resikonya juga ada. Ini ilustrasi. Oke? Bisa terjadi perceraian. Bahkan udah nikah 20 tahun, bisa cerai. Loh ini apa hubungannya dengan trading forex gold? Ada. Supaya kita paham konsep resiko. Bahwa segala sesuatunya tidak ada yang pasti. Kita menikah pun, ada kemungkinan cerai. Karena ada kemungkinan cerai, terus kita jadikan nikah gitu. Jomblo seumur hidup. Kan enggak kan? Konsepnya jadi, jangan meminta kepastian dari forex gold aman. Kalau enggak aman, saya enggak trading forex gold. Ini ngacot. Yang namanya investasi, ada resiko. Resiko itu yang harus diketahui sejak awal. Kalau tabungan, enggak ada resikonya. Deposito, enggak ada resikonya. Dijamin oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan, kita berinvestasi, termasuk dikemas dalam bentuk asuransi unit limu empatnya. Coba lihat kan, sekarang lagi heboh. Investasi yang dikomplain. Asuransinya enggak. Asuransinya bagus. Jadi kembali lagi ke soal resiko. Segala sesuatu ada resikonya. Nikah pun ada resikonya. Terus jadi enggak nikah. Enggak. Kita tetap nikah. Kita rawat pernikahan kita supaya tetap langgeng dengan setia. Sama. Trading juga begitu. Ada resiko untuk rugi. Bahkan di dalam forex gold online jadi nol. Nah sekarang bagaimana menghandle resiko itu? Dengan proteksi. Umpama, saya ambil contoh asuransi. Kita punya mobil. Bisa jamin enggak, Vira mobilnya enggak hilang? Bisa jamin enggak, Vira mobilnya enggak ditabrak atau menabrak? Enggak kan? Oleh karena itu, kita pindahkan resiko itu dengan membayar sejumlah premi. Setuju enggak? Sama, kita enggak mungkin atau enggak bisa menjamin bahwa diri kita sehat terus. Tiba-tiba kena usus buntu. Sekarang sakit itu mahal. Bagaimana kalau enggak ada asuransi? Saya udah kayak sales asuransi ya. Enggak, enggak. Ini konsep. Konsep kan? Akhirnya kita pindahin resikonya. Dengan membayar sejumlah premi. Sehingga kalau mobil kita misalkan nilainya 300 juta hilang, enggak jadi nol. Diganti sama asuransi. Tapi konsekuensinya bayar premi. Kalau mobil kan kalau enggak salah 2% dari harga mobil ya. Itu kan keluar dengan pasti. Salah seperti asuransi kesehatan. Misalkan 500 ribu sebulan. Setahun 6 juta. Pada saat Vira sehat setahun enggak sakit, Vira komplain enggak? Enggak kan? Tapi kalau ternyata masuk rumah sakut dioperasi 50 juta. Berasa enggak itu manfaatnya asuransi? Nah sama. Sekali lagi saya bukan jualan asuransi. Tapi konsep asuransi ini ada di dalam trading forex gold. Lewat apa? Money management yang benak.